Assalamualaikum 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 Iya, benar Ibu ada kesempatan di belakang cerita ini untuk berkeliling di masjid dan persampan yang ada di Tualayu, Cirebon, dan Kaloran Cirebon ya, ya Dan mungkin juga untuk persampan-persampan yang belum sempet terkenyulah ibu, ini gimana ibu? Nanti insya Allah ibu ya Insya Allah, apa-apa ada kesempatan, makanya kita datang berbeda di bagian umur yang lainnya Amin Dakwah di masjid dan persampan Amin, amin Oke, baik-baik saja, kita mulai kembali kembali dan kembali dari Ibu dan 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 Ibu. Yang diberikan tips-tips bagaimana hidup sehat selama puluh suci, namun adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, pada hari ini saya dapat berkunjung ke Puan Pes Hidayatul Muqtadin yang insya Allah tempat ini diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan dan diberi kekuatan ya, sementara banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring karena pandemi ini belum berakhir. Walaupun keganasan dari Covid ini sudah mulai melemah, tetapi kita tetap harus waspada karena makin menular walaupun angka kematiannya kecil, tetapi karena banyak yang tertular sehingga tetap angka kematiannya itu besar. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah menginjinkan saya beserta tim dari Radar TV Cirebon untuk bisa bersilaturahmi dengan adik-adik santri. Dan kami juga kebetulan membawa UMKM binaan saya dari Kabupaten Indramayu, sudah punya nama kita namanya Mitra Sehati Ustaz. Jadi saya ingin memotivasi ke anak-anak juga barangkali selepas dari pesantren atau ada orang tuanya yang mempunyai usaha, silakan bergabung dengan kami. Ini tidak hanya kuliner, tetapi juga tadi kenapa saya tanya ini ada sarung yang dipakainya oleh santri, nah ini yang dihadapan kita kan sarung dari pesantren ini ya. Nah itu barangkali binaan dari Pak Ustaz, dari wastera ini, batik dan sebagainya itu bisa juga masuk ke dalam wadah Mitra Sehati. Dan juga barangkali ada di sekitar kita yang punya kerajinan khas Indramayu atau kerajinan apapun yang ingin dibina, silakan. Karena kami Kabupaten Indramayu itu pernah membina juga ya Bu Umi anak-anak untuk bengkel, dan itu diberikan juga pelatihan dengan alatnya. Jadi bentuk kelompok, satu kelompok itu 20 orang. Jadi barangkali ingin bergabung silakan. Buat pemirsa juga ya Mbak Desi, sekarang ya. Nah dari hari ke hari tetap saja di bulan puasa itu jualannya adalah kolak dan es warisan. Jadi berkali-kali saya mengatakan, bukannya tidak boleh apa yang sudah Allah berikan ke kita, kalau selagi itu tidak diharamkan di dalam Al-Quran, berarti boleh dimakan. Hanya saja saat ini manusia modern pengennya kan cepat ya Pak? Ya pengennya instan, segala dibuat instan dengan campuran bahan-bahan yang kita tidak tahu. Kalau di Indonesia sudah melalui BPOM, ya tetapi apakah standarnya itu seperti yang di luar sana gitu, yang membuat produknya sendiri, apakah mereka memakai gitu ya. Kalau saya pernah ke Jepang nih Pak Ustadz, kebetulan memang lagi musim dingin ya. Waktu tahun 2015, itu yang namanya motor, itu tidak ada kayak Indonesia seluruh. Mungkin kedinginan kali ya kalau pakai motor, yang di sana yang rame tetap kereta gitu Pak Ustadz. Jadi keretanya memang sampai umpul-umpulan, waktu itu saya masih anak itu baru 3 tahun, jadi kan selalu bawa stroller ya. Ya kemana-mana, saya di sana pakai kereta gitu. Kereta cepat maupun kereta biasanya itu rame gitu. Begitu juga di Perancis, di Inggris gitu, gak ada hampir orang pakai motor seperti di Indonesia. Artinya apa? Negara produsennya sendiri tidak memakai gitu seperti yang ada di Indonesia. Begitu juga produk makanan, yang dijual di kita belum tentu dijual di sana gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih makanan apa sih yang sebetulnya bisa dimakan oleh kita. Dan layak dimakan oleh kita. Dan juga kenapa saya di bulan Ramadan memulai makanan sehat ini untuk adik-adik terutama. Karena saya berpikir mereka adalah generasi-generasi penerus yang insya Allah menjadi pemimpin di masa depan. Di 2045 Indonesia emas. Insya Allah mereka Pak Ustadz yang menggantikan kita duduk di sini. Amin. Dan satu lagi, dari mereka inilah nanti akan tumbuh generasi-generasi penerus yang saya ingin. Kenapa bukan majelis ta'lim ibu-ibu yang saya bawa Pak Ustadz itu. Saya ingin mereka yang hadir di sini. Karena kedepannya mereka adalah yang akan melahirkan generasi-generasi Islam Indonesia. Yang insya Allah lebih sehat dan lebih kuat. Dan insya Allah nanti Indonesia lebih maju dengan anak-anak dari santri-santri kita Mbak Desi. Nah, beberapa tips saya memulai dari yang ada dipegang oleh adik-adik. Ini Pak Ustadz. Ini saya ambil dari sumbernya dari Instagram. Kebetulan beliau tidak mau di-share ini ya. Karena saya membawa nama of the record, membawa nama partai. Jadi beliau tidak mau. Kalau di-share silakan. Ini saya ambil dari Instagramnya dokter Zaidul Akbar. Jadi silakan kalau mau saya lebih tahu lebih banyak. Itu beliau dokter. Kebetulan ahli bekam. Ketua bekam dulu sempat jadi ketua bekam seluruh Indonesia. Nah, dari sini functional medicine. Ini ada hadis nih. Mungkin nanti Pak Ustadz yang bisa mencarikan hadisnya ya. Karena saya basicnya kan kedokteran. Dan hadis di sini setiap penyakit ada obatnya. Bener nggak? Betul. Dan obatnya itu bisa dari apa yang kita makan sebetulnya. Pernah kalau nggak salah ada ya hadisnya Pak Ustadz yang sakit itu biasanya dari pencernaan. Saya belum nanti saya carikan lagi untuk Mbak Desi ditaruh di tagline ya. Jadi penyakit functional medicine ini akarnya penyakit itu ada di sini. Salah satunya itu yang paling besar itu pengaruhnya dari makanan. Nanti dikupasnya setelah ini ya Mbak Desi. Iya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'adu. Yang saya hormati dan kami hormati Ibu dokter Haja Ratnawati beserta rombongan dari UMKM Kabupaten Ramayu. Alhamdulillah Ibu seperti apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu terkait mengenai masalah UMKM atau mengenai masalah kesehatan itu merupakan salah satu harapan kami di sini. Karena perlu Ibu ketahui bahwasannya pondok pesantin ini memang kita selalu menjaga satu memperhatikan selalu dalam hal kesehatan atau kebersihan itu sendiri. Meskipun namanya santri Ibu seperti itu tapi bagaimana kita memberikan atau mengubah karakter seorang santri yang tadinya mungkin kotor kita menjadikan kearah yang lebih bersih. Makanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Sebagaimana dalam salah kutubkan kuludain dawaun. Jadi tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Tapi sebelum itu penyakit datang bagaimana kita untuk mencegah dari penyakit itu sendiri. Nah makanya Alhamdulillah ini mungkin menjadi sebuah harapan kami dengan keberhakan datangnya Ibu Haja Ratnawati mungkin bisa menjadi wawasan bagi kami terutama dalam hal UMKM yang mungkin kami sendiri lagi mengembangkan UMKM tersebut disini Ibu. Salah satunya yang kami ingin produk pernah Ibu kami pernah memproduk abon lele karena kami mempunyai produksi lele ya. Lele istri yang menggarap istri yang mengelola dengan para santri sayangnya datangnya Ibu kesini ternyata kita ops sementara Ibu untuk abon lele itu sendiri karena mungkin karena keterbatasan waktu atau mungkin masih banyak kesibuknya waktu kita akhirnya terbengkalai abon lele tersebut. Tapi insya Allah mungkin dengan adanya Ibu datang kesini membawa UMKM dengan label mitra saati mudah-mudahan insya Allah bisa bergabung. Karena saya yakin santri milenial ini ingin butuh suntikan Bu, suntikan dalam arti ilmu bagaimana santri itu bisa bersaing minimal di dunia umum. Yang kedua ketika santri lulus dari pesantrin Hideo Tuntani'i sekiranya itu bisa memberikan anfa atau manfaat bagi orang lain. Sebagaimana dalam satu kudipan hadis, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kontribusi, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu saja mungkin sebagai kata perkataan dari kami atas nama pimpinan ponok pesantrin Hideo Tuntani'i. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Tanzul Arifin. Langsung saja saya ingin mempertanyakan tentang gimana cara pola hidup kesehatan itu yang baik dan benar. Terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Haji Ratna. Nama Uli Uswatun Hasanah. Saya mau minta tips dari Ibu Haji. Jadi saya kan baru melahirkan. Sementara baru di bulan puasa ini baru kemarin suci gitu. Bagaimana caranya biar si dede bayi ini bisa diajak berpuasa, biar tetap kuat, sehat, aman lah intinya. Jadi minta tipsnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas tentang Ramadan sehat. Jadi sebetulnya sekali lagi saya sampaikan disini ya Mbak Desi. Puasa ini kan dipaksa ya oleh Allah. Kita tidak makan hanya satu kali. Di siang hari saja. Sebetulnya sama dengan mesin. Tubuh kita juga bergerak setiap saat ya. Jadi yang diminta itu hanya satu kali dalam sehari yang tidak makan. Yang kita itu kayak wajib makan tiga kali. Padahal yang wajib itu sholat ya. Benar gak Mbak Ustaz? Wajib itu sholat. Satu kali lima hari. Kenapa jadi makan dia wajib itu tiga kali gitu. Ya padahal bukan seperti itu. Nah tapi Allah sudah menetapkan pada saat bulan Ramadan ini wajib kita berhenti makan. Pola makannya banyakin sayur dan buah. Kan sejak Covid udah begitu ya. Orang gregorong apa katanya antioksidan biar dia tahan. Padahal udah ada di dalam hadisnya. Coba kalau makan itu langsung makan besar atau makan kolak. Di hadisnya itu makan itu atau Al-Quran ya Pak Ustaz nanti. Makanlah buah baru dagingin. Betul kan? Kalau yang sudah baca di Al-Quran atau hadisnya. Jadi buah dulu baru makan. Buah sholat 15 menit cukup. Makanan sudah enzimnya keluar. Sudah siap untuk makan besar. Baru boleh makanan yang daging. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bunyai Buhuswatun Hasnana. Bunyai selamat ya. Barakallah sudah punya mokongan lagi. Alhamdulillah di bulan puasa ini. Kalau dalam Al-Quran dan hadisnya. Boleh tidak berpuasa ya. Kalau yang sedang menyusui. Kenapa? Nanti dilihat mudorok dan manfaatnya ya. Karena kan anak apalagi baru dua bulan. Itu perlu asi eksklusif ya. Karena enggak ada penggantinya air susu di bulan. Saya suka sedih kalau ada ibu yang tidak mau menyusui. Karena imunitas bayi itu adanya di situ. Tidak tergantikan dengan apapun. Jadi kalau misalnya air susunya masih mencukupi. Boleh puasa. Tapi perbanyak minumnya. Dan juga sayur yang atau kacang-kacangan yang memproduksi air susunya. Tapi kalau sampai anak itu tidak menyusui dengan puas. Sebaiknya mungkin tidak dulu. Karena memang rupso ya. Sampai dua tahun kan masih diperbolehkan. Untuk tidak berpuasa. Jadi perbanyak sayur atau buah. Jangan sampai kelelahan. Kita lupa minum. Tetap minum itu untuk siapapun. Dua liter dalam satu hari. Jadi di siasati buka dua. Habis kalau terawek. Ikut terawek. Taruh di depannya air minumnya. Setiap dua rokaat. Kita minum. Jadi tetap ada airnya. Bukan makanan ya. Mie, minum. Sayur, buah yang diperbanyak. Kalau untuk yang sedang hamil. Protein boleh ditambah. Karbohidrat saya rasa cukup ya. Biasa aja. Tapi protein dan sayur buahnya yang harus ditambah. Ini kacang-kacangannya harus ditambah gitu. Yang untuk menambah air susu. Seperti almond atau kacang yang lain. Barangkali itu. Tapi rusuh ya. Kalau tidak. Asinya kan kita bisa melihat. Kalau asinya berkurang. Anak itu tidak tercukupi. Sebaiknya berbuka saja. Barangkali itu tips dari tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pemirsa. Masih bersama kami pada program Ramadhan Sehat. Bersama dengan Ibu Dr. Ragnawati. Pemirsa kembali. Kami menghadirkan UMKM Mitra Sehati Kabupaten Sramayu. Dan sudah hadir juga. Ini ada Ibu Ketuanya. Ibu Haja Umi. Selaku Ketua UMKM Kabupaten Sramayu. Juga ada Ibu Dr. Ragnawati. Sebagai peminanya Ibu. Mereka Ibu diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umiyati. Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Dengan binaan Ibu Haji Dr. Ragnawati MKKK. Kali ini saya membawai lima anggota UMKM kita yang baru bergabung, Mbak Desi. Di antaranya ada produk-produknya ada dadar gulung. Dengan bolu kukus gula merah. Ini satu orang ya? Iya, satu orang. Ini beda orang. Ini dessert-nya stup roti. Stup roti, oke. Terus bolu pisang. Bolu pisang. Sama kerondok. Kerondok, oke. Lapis pelangi. Oke, lapis pelangi. Ini donat. Oke, donat. Udah itu aja, nanti dipersilahkan untuk komposisinya sama Ibu Bina sendiri. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neli Wilayah. Akan mempresentasikan tentang makanan dadar gulung. Komposisinya di antaranya ada aci terigu, tepung tapioca, terus ada pasta pandan, dan juga garam, juga ada santan. Terus ada isiannya yaitu parut kelapa, kelapa parut, gula merah, vanili, dan garam. Selanjutnya ada tepung roti, eh stup roti. Stup roti ini di antaranya ada maizena, terus ada susu full cream, kental manis, terus susu bubuk, dan juga untuk toppingnya ada roti, bisa keju, ataupun otot. Terima kasih. Ada inilahnya lewat. Iya, lewat. Rizky dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tasi yang bikin kue pisang. Iya, bolu pisang. Bahannya dari gula pasir sama telur dikocok, sama dikasih SP, sampai mengembang. Terus dikasih terigu sama margarin. Terus dikasih pisang yang udah curin. Pisangnya pisang apa ini? Pisang ambon. Ambon, oke. Terus dikukus. Oke, oh dikukus ya? Iya. Oh, kukus. Jadi nggak perlu pakai open, saudara-saudara. Iya. Iya, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Kusumawardhani. Saya bikin UMKM korndok. Yang dari Korea yang lagi nge-hits. Oke. Ini makanan koran kekinian ya. Makanan anak milenial. Korndok. Milenial banget. Bahan-bahannya tepung, ragi, gula pasir, air hangat, sama garam. Toppingnya keju mozzarella atau sosis. Isiannya dalamnya? Keju mozzarella sama sosis. Penetit tepat tepung. Isian. Kalau topping di atas. Kalau dalam isian. Oke, mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Firat. Saya mempresentasasi bikin donat. Donatnya ragi, posisinya ragi. Terus tepung, gula bubuk, terus sama susu bubuk. Dan dikasih margarin, telur dua biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumidah. Ini buat kue lapis pelangi ya. Bahan-bahannya, tepung tapioca, tepung terigu, gula pasir, uke santan. Juga dikasih jat perwarna untuk makanan. Warnanya banyak-banyak banget. Iya, banyak banget warnanya nih. Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, dua, sembilan, sepuluh, sembilan, dua. Dua warna juga kata apa. 12 warna pelangi berapa? Tiga ya. Masa merah kuning hijau, lampu merah. Peju pilih 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 pilih. Me, Ji, Kuhi, Buh, Hi, Ji, Mi, Yu, 7. 7 ini 12. Nanti melebihi batas dong bu. Iya. Biasanya kalau buat dijual memang gak segini. Tiga warna aja atau dua warna aja. Oke bagus-bagus ini telaten banget yang saya mikir. Kan satu lapis dibikin, satu lapis. Berapa jam satu ini nih, satu loyang? Satu loyang berapa jam? Biasanya ya, kalau dia sejam lah, kan ini banyak warnanya. Iya, sejam ini. Oh, makanya bukan. Pakai jikir ya bu, biar sejamnya lewatnya gak sia-sia. Benar gak? Iya, rasanya enak. Sejam beginiin terus, gak ada jikirnya sayang. Terima kasih ibu-ibu UMKM kita yang baru bergabung. Oh iya bu, nanti dari UMKM sini juga mau ikut bergabung. Oh, dari pesantren, alhamdulillah. Tadi Pak Ustadz ceritakan ya ada abon lele ya. Saya punya binaan abon lele juga di Kabupaten Cirebon yang sudah akhirnya dapat alat untuk pengemasannya. Tapi mereka kelompoknya, padanya bersaing, dijadikan satu kelompok, akhirnya sudah bagus. Sudah ada alat untuk pengemasan. Baik, terima kasih ibu Umi dan saya mungkin sedikit ikut nih di Kumpas Tuntas ya. Ini kan rata-rata belum ada merek ya. Kalau belum ada merek kan ini bolu apa namanya? Bolu pisang, dagangannya siapa? Tadi kalau ada mereknya kan insya Allah, oh binaan buratna itu yang mana sih? Nanti ada mereknya satu. Kalau makanan langsung kan gak ada PIRT, Mbak Desi. Mungkin label halal saja sama ya itu. Seperti biasa. Nanti ada varian baru. Untuk orang yang tidak bisa pakai tepung, untuk orang yang gak bisa pakai gula, itu ada varian khusus. Sanggup gak belajar lagi? Kalau ada misalnya nih, ini sudah pakai gula itu ya, sudah aren ya. Tapi masih ada beberapa komponen yang barangkali yang punya masalah pencernaan itu gak bisa. Nanti ibu Umi akan saya sekolahkan. Nanti ilmunya dibagi, coba biar mereka berkreasi. Dan kalau ada pemirsa yang pesan tanpa gula atau tepungnya yang khusus, teman-teman UMKM sudah bisa melayani. Siap gak? Siap gak? Siap ya. Siap ya. Siap ibu, masih banyak mudah-mudahan di semangat ya. Nah, alhamdulillah gue yang hari ini juga tadi Umi menyampaikan bahwa saya UMKM dari persamaan saya juga mau bergabung ya Umi ya. Insya Allah nanti kita bina. Oke. Oke, sekali lagi itu pemintaan chatnya saya yang mau bergabung bersama dengan Wisla Zati, Kepatengkara Mayu. Boleh langsung lukungi Instagram yang ada di layar kaca Anda. Atau langsung DM bisa ganti ibu dokteran tengah tindai juga untuk persamaan boleh langsung menghubungi Mitra Zati, Kepatengkara Mayu. Mitra Zati, lokalnya di hati. Terima kasih. 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 Terima kasih.